Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe channel ini silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini masih sekitar polemik terkait patung Pak Harto patung Pak Nasution dan patung Pak Sarwedi ya nah ini para pendahulu kita nih baik sebelumnya saya sebelum kita bahas saya bacakan dulu beritanya biar mantap ya ini saya ambil dari beritanya Repelita nah di Repelita ini ditulis dengan judul Gatot Normantio tuding Yap PKI susupi tubuh TNI pangkostrat letnan jeneral TNI Dudung Abdurrahman ngamuk titik 2 jadi fitnah demikian judul beritanya kawan pangkostrat letnan jeneral TNI Dudung Abdurrahman menilai tudingan mantampang 5 TNI jeneral TNI Purnayurawan Gatot Normantio bahwa TNI angkatan darat tengah disusupi oleh PKI adalah sebuah tudingan keji seperti diketahui jeneral TNI Purnayurawan Gatot Normantio menyebut bahwa TNI angkatan darat telah disusupi oleh PKI hal itu diindikasikan dengan patung sejumlah tokoh nasional yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI telah raib di mesiung Dharma Bakti markas Kostrat tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada diindikasikan bahwa angkatan darat telah disusupi oleh PKI itu tudingan yang keji terhadap kami kata oleh jen TNI Dudung Abdurrahman Senin 27 September 2021 Hai letnan jeneral TNI Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa jeneral TNI Purnayurawan Gatot Normantio sebagai prajurit dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap organisasi sebelum membebekannya ke publik luas dan menjadi prasangka dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang menjadi fitnah kata letnan jeneral TNI Dudung Abdurrahman pangkostrat saat ini pangkostrat pun mengungkapkan patung-patung itu hilang dari markas karena diminta kembali oleh pembuatnya yaitu pangkostrat terdahulu yakni letnan jeneral Purnayurawan Asim Yusri Nasution letnan jeneral TNI Dudung Abdurrahman mengaku tak bisa menolak permintaan tersebut menurutnya letnan jeneral TNI Purnayurawan Asim Yusri Nasution merasa berdosa telah membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan dan tambah letnan jeneral TNI Dudung Abdurrahman ia pun dengan tegas menyatakan penolakannya jika penarikan tiga patung tersebut maka membuat jeneral TNI Purnayurawan Gatot Nurmantio menyimpulkan TNI melupakan peristiwa sejarah G30 SPKI saya dan let jen TNI Purnayurawan Aie Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jeneral senior TNI angkatan darat dan perwira pertama Kapten Pierre Tendian dalam peristiwa itu kata pangkostrat letnan jeneral TNI Dudung Abdurrahman sebelumnya pada webinar Minggu 26 September 2021 jeneral TNI Purnayurawan Gatot Nurmantio menyatakan bahwa penghilangan patung tokoh nasional G30 SPKI di markas kostrat itu sebagai upaya penyusupan paham komunis di militer Indonesia beliau secara lugas menyebutkan bahwa indikasi-indikasi tersebut tidak dapat dibiarkan karena dapat mengulang sejarah kelam tahun 1965 saya mengutuk hati para patriotisme kesatria prajurit angkatan darat angkatan laut angkatan udara untuk bahu membahu mawas diri membersihkan jangan sampai paham ini bisa masuk yang akan meruntuhkan nilai-nilai perjuangan paham patriotisme ucap jeneral TNI Purnayurawan Gatot Nurmantio nah demikian sahabatku informasi masih polemik jadi teringat saya jadi waktu danton dulu sampai ada apel-apel apa dulu ya sampai dan saya merangkat dan beberapa periwala ya apel kesetiaan prajurit kostrat dimakostrat itu karena ada isu terkait ada yang disebut tentara hijau tentara merah entah di jamannya bagus durkah atau mungkin di jamannya siapa gitu ya agak lupa-lupa yang jelas saya masih dua itu yang pertama kawan yang kedua ya saya berharap juga kepada sahabat kurang Indonesia ini jangan dulu terlalu melebar ya saya kenal baik saya kenal baik Pangkostrat yang lama yaitu letnan jeneral TNI Purnayurawan Aye Nasution dan pasti beliau mengenal saya ya saya pasti karena saya punya cerita dengan beliau banyak ya waktu beliau jadi Panglima Divisi Infantri Dua Kostrat kalau nggak salah jadi waktu itu kami kami naik pesawat pesawat air kules rencananya kami mau meninjau medan untuk daerah penerjunan waktu itu mau persiapan PPRC kalau nggak salah ya di Tarakan di Tarakan Kalimantan Timur saya diajak kebetulan saya adalah salah satu sebagai komandan kompi tim purkah ya tim pertempuran saya jabatan saya waktu itu komandan kompi tim pertempuran saya tanya saya kan sering bercanda itu sama Pak Aye Nasution makanya saya disebut Wah ini Soleh ini terlalu berani sebenarnya tidak berani saya tidak terlalu terberani sebenarnya Hai tapi dengan demikian saya dikenal lah sama banyak senior senior termasuk Pai Nasution nah waktu di atas pesawat itu ya kalau nggak salah pesawat Hercules ya saya saya pas berhadapan berbanding yang beliau dekatnya lah duduknya beliau buka anu Alquran kecil Alquran kecil dibuka Iya Pak Aye Nasution Hai saya tanya eh general ngapain general itu general kenapa itu ngapain buat apa itu dibaca General hal itu bilang begini eh Soleh kita ini semua mau mati Soleh tidak tahu ajal kapan ya siapkan waktumu di baca-baca lah Alquran rupanya beliau itu baca bawa Alquran kecil apa surat Iya asing itu dibaca terus daras pesawat itu memang naik yang pernah merasakan Nahir Kules beda kawan naik dengan pesawat Garuda beda i tanya itu anggota atau siapa pewarga sipil mungkin yang pernah naik pesawat air kules ibaratnya kalau mobil kalau kita naik Alfar itu naik Garuda tapi kalau naik air kules bujinya itu sama dengan kayak naik i apa ya i pokoknya goyang lah stress itu kalau orang tidak terbiasa nah dari situ saya lihat bih ini panglima saya ini selalu mendekatkan diri kepada sang pencipta kepada Allah saya ledekin alah mungkin general takut mati kali weh langsung dia bilang eh Soleh mati itu kapan saja bisa siapkan dirimu nah artinya saya lihat panglima ini sangat kuat agamanya Nah setelah saya melihat menganalisa masalah patung ini saya melihat sangat saya pernah membaca bahwa siapapun yang membuat yang membuat patung itu enggak boleh dalam Islam kemudian dibuat lapal kayak gimana mungkin beliau takut mempertanggungjawabkan dunia akhirat terkait karena beliau yang yang suruh buat patung itu takutnya disalahgunakan ya takutnya disalahgunakan patung itu dan memang di dalam Islam ya apalagi kalau mau menjalankan itu sebenarnya memang tidak boleh ada patung-patung seperti itu dibuat itu menurut yang pemahaman dalam agama Islam jadi saya melihatnya disini biar tidak terlalu banyak ngomong sana sini kawan saran saya saran ini saran ya kepada Pangkostrad ya Letnan General TNI Dudung Abdurrahman apalagi beliau ini saya lihat calon kasat calon kasat karena saya hitung tunggu umurnya ini calon kasat ya nah supaya tidak polemik ini kemana-mana saran saya dibuat seperti kayak saya pernah lihat di Istana Negara saya waktu itu saya pernah di Istana Negara ya 2014 saya pernah kerja di Istana Negara sudah pensiun ya zamannya PSB jadi zamannya PSB saya juga ikut di Istana Negara lah pernah ya jadi saya lihat di itu kayak ada relief jadi ada sebuah perjalanan cerita ya relief-relief sebaiknya mungkin itu diganti relief aja ya ini untuk menghindari polemik ya menghindari polemik terkait masalah PKI ini ya peristiwa PKI saran saya itu dibuat atau bisa juga dengan eh apa tiga dimensi ya foto tiga dimensi atau apa kalau orang-orang bilang sekarang sudah canggih itu ya sebagai pengingat ya jasa atau bakti Dharma prajurit cakra atau kostrat dan disitu kan ada juga RPKAD atau Kopassus ya termasuk KKO juga ada disitu KKO yang dari Marinir ini mungkin bisa ganti itu jadi saran saya kepada pangkostrat yang sekarang jabat ya agar tidak ada polemik di tubuh kostrat apalagi di TNI ngatan darat dan TNI secara umum dan rakyat ini secara umum lagi ini sudah banyak WA ke saya bagaimana itu pangkostrat bagaimana itu TNI saya bilang sabar dulu ya kan yang jelas kita semua harus ya mempertahankan ideologi negara kita satu-satunya itu Pancasila tidak tidak boleh ada ideologi ke lain mau ideologi kirika ideologi kanankah jangan itu sudah komitmen ideologi kita lurus Pancasila udah ya Nah kita tetap pertahankan itu seperti yang disampaikan Panglima TNI juga saya lihat ya baguslah Panglima TNI ngomong ya ini kita diingatkan oleh senior saya senang kata-katanya Pak Pak Marsikal Hadi Cahyanto itu jadi agak ya haluslah nah namun demikian sadaraku kita tetap waspada jangan sampai terjadi kelam peristiwa kelam sejarah kelam seperti di masa lalu ya siapa yang diwaspadai mereka yang ingin merubah ideologi Pancasila ya dan saya juga memohon dan meminta kepada para pejabat ya perwakilan rakyat baik eksekutif legislatif yang ada di parlemen ya eksekutif yang ada di stana dan sebagainya ayo jalankan amanah konstitusi Pancasila ya di dalam ada keadilan sisal bagi seluruh Indonesia disitulah salah satunya fungsi daripada Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang maesah artinya kita ini adalah bangsa yang percayakan adanya Tuhan nah itu kita kesana jadi itu saran saya biar tidak ada polemik ya semoga saran saya diterima karena memang dari dulu saya dari leknan dua leknan satu kapten sampai mayor sampai pensiun saya ini tukang ngasih sarang eh tukang ngasih sarang kepada pimpinan walaupun terkadang saya dimarahin ya kadang pernah juga dijungkir kena terlalu banyak saran sampai sekarang pun saya tetap memberikan saran saran saya demi kebaikan nah salah satu saran saya saran saya khusus untuk di Makostrad agar patung itu ada penggantinya seperti ya buatlah relief-relief lah di museum itu sebagai pengingat dharma bakti daripada pasukan cakra ini saja ya kepada sahabat-sahabatku di saat saudaraku menyampaikan sesuatu membuat status tolong hindari hinaan cacian makian merendahkan meremehkan tolong hindari kawannya karena itu tidak baik nah demikian dari saya tetap semangat cakra 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 merdeka NKR kemati Pancasila ideologi kita salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua cakra selamat menikmati selamat menikmati